Pemirsa, kabar baik untuk Anda yang akan mudik lebaran tahun 2024 ini. Sebab tiket kereta api jarak jauh sudah mulai bisa dipesan sejak kemarin. Pembelian tiket ini untuk jadwal keberangkatan jarak jauh pada 31 Maret atau H-10 Lebaran. PT KAI menarapkan kebijakan pembelian tiket untuk penumpang KA jarak jauh mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Pembelian tiket ini sudah bisa dilakukan sejak 15 Februari kemarin. Pembelian tiket KA ini untuk keberangkatan awal 31 Maret atau H-10 Lebaran dan sudah dapat dipesan di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain pembelian tiket KA di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, calon penumpang juga bisa melakukan pembelian melalui aplikasi Access by KAI. Selain Jakarta, PT KAI daerah Operasi 8 Surabaya juga telah membuka penjualan tiket kereta api pada masa angkut Lebaran 14.45 Hijriah. Pemesanan tiket jauh hari ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mudah mengatur jadwal mudik dan tak kehabisan tiket saat mudik lebaran. Belum dipastikan adanya kenaikan harga tiket pada masa angkut Lebaran kali ini. PT KAI akan memperlakukan tarif batas atas sesuai aturan Menteri Perhubungan. Hal yang sama juga diberlakukan KAI Daops 6 Yogyakarta yang telah membuka tiket perjalanan kereta api mulai H-45 atau 15 Februari 2024. Masyarakat bisa membeli tiket melalui aplikasi Akses KAI atau channel resmi pemesanan tiket KAI lainnya. KAI juga akan membuka sistem antrian pembelian tiket KA jarak jauh yang juga diberlakukan untuk mendapatkan tiket saat peak season. Masyarakat yang hendak menggunakan kereta api diharapkan jauh hari telah membeli tiket Lebaran. Tim TV One mengabarkan.